Intro Selamat pagi Kembali bertemu di channel Kuliah Komputer Indonesia Ya, pertemuan kita hari ini adalah Akan membahas Faji Logik Pertemuan pertama dengan topik dasar-dasar logika Faji Pada pertemuan ini Anda nanti akan mendapatkan materi Terkait prinsip-prinsip logika Faji Dasar-dasar logika Faji Dan alasan-alasan mengapa harus logika Faji Serta perbandingannya dengan logika klasik Yang setiap hari sudah kita gunakan ya Nah, untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai Dengan topik berikutnya Nah, kita lihat Jadi sebelum kita masuki apa yang sudah saya sebutkan tadi Kita terlebih dahulu melihat ilustrasi Ada dua ilustrasi Yang pertama, ilustrasi pertama adalah Nah, andaikan ada semacam satu Penerimaan calon prajurit Ya, dimana salah satu syarat administratifnya adalah Tinggi badan minimal 165 cm Dan usia maksimal 22 tahun Tepat pada tanggal 31 Juli 2017 Artinya Usia si calon itu pada tanggal 31 Juli 2017 Maksimal 22 tahun Nah, itu Nah, kemudian kita lihat Ada satu orang pelamar Yang bernama Ali Dia berusia 20 tahun Tetapi tinggi badannya 164,50 cm Kemudian ada Badu Yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1995 Dan tinggi badannya 170 cm Dan yang ketiga adalah Charlie Berusia 19 tahun Dengan tinggi badan 168 cm Nah, kemudian kalau kita lihat dari tiga data Tiga data pelamar tersebut Dan dibandingkan dengan syarat administratifnya Maka pertanyaannya adalah Siapakah diantara mereka yang memenuhi syarat administratif Nah, kita lihat satu persatu Ali sudah jelas Tidak memenuhi Karena tinggi badannya Kurang dari 0,5 cm Nah, dengan demikian Ali akan tereliminasi Nah, kemudian Badu Badu itu tanggal 1 Agustus 1995 Tanggal lahirnya ya Jadi kalau kita hitung Dia 22 tahun lebih 1 hari Walaupun tinggi badannya Itu memenuhi Namun karena usianya lebih 1 hari Maka Badu pun tidak akan lulus ya Jadi tidak memenuhi syarat Nah, kemudian yang ketiga adalah Charlie Usianya masih 19 tahun Dan tinggi badannya 168 cm Maka Charlie inilah yang dinyatakan Lulus secara administratif Nah, seperti itu ya Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah Adakah toleransi terhadap kasus seperti ini Nah, kalau penerimaan-penerimaan Biasanya itu menggunakan logika klasik Artinya Sedikit pun tidak memenuhi Maka akan dinyatakan gagal Atau tidak lolos Nah, seperti ini Artinya Toleransi di sini tidak dibutuhkan ya Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Logika apa yang digunakan di sini? Nah, inilah yang sering kita sebutkan sebagai logika klasik Atau logika crisp Atau juga sering disebut logika boolean Ya Logika boolean Yes or no Seperti itu ya Nah, kemudian kita ikuti ilustrasi yang kedua Ya Ilustrasi yang kedua Nah Di sini ada suatu cerita Yaitu suatu ruangan berkapasitas 50 orang Selalu dinyalakan AC dari pukul 7.30 Hingga pukul 15.00 setiap hari kerja Adapun suhu ruangan diatur pada suhu 20 derajat Baik saat ruangan kosong Saat ruangan berisi 4 orang Saat ruangan berisi 10 orang Bahkan saat ruangan disesaki 50 orang Atau kapasitas maksimumnya Tetap saja ya Ruangan ini disetel Dengan suhu 20 derajat Seperti itu maksudnya Nah, kemudian kita lihat Suhu ruangan tidak diatur secara otomatis Ya Artinya Walaupun orangnya bertambah atau berkurang Ya suhu ruangan tetap saja seperti itu Walaupun ruangan penuh sesak 50 orang Atau bahkan kosong Tetap saja seperti itu ya Jadi tidak ada pengaturan otomatis Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah Dalam keadaan ruangan penuh sesak dan ruangan kosong Suhu ruangan akan tetap 20 derajat Adil kah? Ya tentunya tidak adil Dari segi pemakaian juga Dari segi katakanlah kita merasakan suhu udara yang ada di ruangan tersebut Tentunya tidak adil Dalam keadaan kosong tentunya ini sangat dingin sekali Sedangkan pada jumlah 50 orang pada ruangan tersebut Tentunya nanti akan terasa sangat panas Seperti itu Jadi tidak adil ya Kalau disamaratakan Kemudian Jika di dalam ruangan tidak ada orang Mengapa AC tidak dipadamkan saja? Ya tentunya ya Kan kalau kita berpikir Penghematan akan terjadi Jadi kalau tidak ada orang Berarti AC yang hidup akan sia-sia Kira-kira seperti itu ya Namun karena memang ini adalah menggunakan logika klasik Atau logika crisp Atau logika bulehan Tentu saja ini tidak bisa diharapkan Kalau bisa bekerja secara otomatis Seperti itu ya Nah kita lanjutkan Jadi kenapa harus logika fuzzy Jadi berdasarkan ilustrasi-ilustrasi Yang sudah kita tadi temukan di atas sebelumnya Maka Kita berpikiran Bahwa akan harusnya ada terobosan Kira-kira seperti itu ya Maka itulah kenapa Logika fuzzy itu sangat dibutuhkan Nah kita lihat ya Kenapa harus logika fuzzy Logika klasik Atau logika tegas Atau crisp logic Nah ini ya Logika klasik sering juga disebut Logika bulehan Yaitu 0 atau 1 Jika suatu pernyataan bernilai benar Maka true Maka akan bernilai 1 Kira-kira seperti itu ya Jika suatu pernyataan salah False Maka akan bernilai 0 Nah seperti itu Ini adalah definisi dari logika klasik Dan keadaannya seperti itu Kemudian ada ketegasan Ya atau tidak Dan hanya dua pilihan itu Ya Hanya dua pilihan itu Tanpa melihat kondisi-kondisi Di luar itu Ya Kemudian dapat mengakibatkan Kurang tepatnya suatu kesimpulan Atau tujuan yang diinginkan Ya tentunya Tidak akan dapat Dihasilkan secara maksimal Karena mengorbankan kondisi-kondisi Tertentu Ya Nah kemudian sedangkan logika samar Atau logika fuzzy Atau fuzzy logic Itu disebut juga logika baur Karena pendekatannya dilakukan Dengan melihat kedekatan Suatu data terhadap solusi Ya Kemudian Masih banyak alternatif solusi Di antara 0 dan 1 Jadi kalau tadi logika klasik Atau logika tegas Itu hanya 0 dan 1 Sedangkan logika fuzzy Itu solusinya masih banyak Di antara 0 dan 1 tersebut Nah inilah yang ditawarkan oleh logika fuzzy Kemudian menerapkan nilai kedekatan Dan memperhatikan toleransi Untuk menghasilkan suatu kesimpulan Jadi logika fuzzy itu Didasarkan pada nilai kedekatan Yang diperhatikan Jadi nilai kedekatan itulah yang digunakan Untuk Menyimpulkan suatu Suatu permasalahan Seperti itu ya Nah kita lihat disini Ada gambar Orang tua Bapak ya Nah ini adalah Penemu logika fuzzy Jadi logika fuzzy pertama sekali Diperkenalkan oleh Dan dikembangkan oleh Lotfi Azadeh Lewat tulisannya tahun 1965 Terkait teori himpunan fuzzy Jadi beliau ini Menawarkan Atau Mengembangkan Satu teori himpunan fuzzy Kemudian Lotfi Azadeh Merupakan seorang ilmuwan Amerika Serikat Tetapi Berkebangsaan Iran Atau berdarah Iran Bekerja di University California Di Berkeley Kita lanjutkan Kemudian logika fuzzy Memang dikembangkan di Amerika Tetapi Popularitas logika fuzzy itu Justru Itu populer di Jepang Logika fuzzy Bahkan diterapkan Secara luas Oleh ilmuwan Dan praktisi Jepang Di bidang kendali Atau kontrol ya Nah kita tahu Sekarang Jepang itu Paling maju Di bidang kendali ya Kemudian Bahkan saat ini Banyak produk elektronik Buatan Jepang Yang telah diperlengkapi Dengan teknologi fuzzy Seperti mesin cuci AC Dan lain-lain ya Nah mungkin Anda Pernah melihat Mesin cuci Nah kalau disitu tertulis Fuzzy technology Nah itu berarti sudah Menggunakan teknologi fuzzy Seperti apa Teknologi yang ada di sana Di mesin cuci itu Tentunya Itu putaran Dari mesinnya Putaran mesinnya Itu akan disesuaikan dengan Katakanlah Kadar Kekotoran dari pakaian Yang ada di dalamnya ya Seperti itu Demikian juga AC AC itu apanya gitu ya Nah seperti yang sudah kita Buat tadi ilustrasinya Maka AC itu Tentunya akan Menyesuaikan ya Katakanlah Kondisi daripada Suhu ruangan itu Akan disesuaikan Menurut Banyaknya orang Di sana Atau humidity nya Ya Kalau semakin banyak orang Tentunya Kadar oksigen Yang keluar dari Pernapasan orang tersebut Akan membuat Ruangan tersebut Bertambah Panas Sehingga AC akan dapat Menyesuaikan Dan apabila Ruangan tersebut Orang yang ada Dalam ruangan tersebut Berkurang Maka tentunya Ya kadar CO2 nya juga Berkurang ya Dari pernapasan Bahkan kalau tidak ada orang Maka AC bahkan Akan mati sendiri Secara otomatis Kira-kira seperti itu Kemudian saat ini Faji Logik Diterapkan di berbagai bidang Teori kendali Hingga kecerdasan buatan Sebagaimana kita sudah Melihat banyak produk-produk ya Yang menggunakan Teknologi Faji Kemudian Pertanyaan penting Yang perlu dipahami adalah Mengapa logika Faji Lahir di Amerika Atau muncul di Amerika Tetapi justru Diaplikasikan Di negara Jepang Kenapa pula Faji Logik itu Lahir di Amerika Tetapi kok Jepang Yang menerapkan Atau yang membuat Atau menggunakan Teknologi Faji Jawabannya adalah Salah satu ya Salah satu jawabannya adalah Bahwa kultur orang Amerika Itu cenderung memandang Persoalan sebagai Dua sisi Hitam Atau putih saja Atau yes or no True or false Sukses atau gagal Jadi intinya Mereka menggunakan Logika klasik Atau crisp Atau binar Atau teori Aristoteles Atau bullian Jadi orang Amerika Atau biasanya Orang bule Itu orangnya Tegas Yes or no Jadi mereka Jarang Atau mungkin juga Tidak mengadopsi Nilai-nilai Keabuan Seperti itu Sebaliknya Kultur orang Jepang Atau orang Timur Pada umumnya Termasuk Indonesia Ini sangat menerima Alasan keabuan Atau pemikiran Tersebar Yang bernilai Di antara hitam Atau putih Jadi kita pemikiran kita itu Bisa juga berada Di antara hitam Dan putih tersebut Yes or no True or false Atau cenderung Kepemikiran Fazi Nah misalnya Seperti apa Setengah Setengah mati Itu termasuk Fazi Yang ada Mati atau hidup Kalau orang Jepang Kalau orang Bule Atau orang Amerika Dan Masih banyak lagi Yang kita sering Menggunakan Istilah Fazi Separuh nafas Seperti itu Dan lain-lain Kemudian Secara umum Logika Fazi Dapat diterapkan Pada kasus-kasus Ketidakpastian Atau uncertainty Ketidaktepatan Atau imprecise Kemudian Banyak gangguan Atau noisy Dan sebagainya Kemudian Logika Fazi Dapat Menjembatani Bahasa mesin Atau bahasa komputer Yang bersifat Presisi Dengan bahasa Alamiah Manusia Yang fokus Pada makna Atau arti Atau sering Diistilahkan dengan Significance Jadi Bahasa mesin Itu adalah Bersifat Presisi Presisi Disini maksudnya Adalah Bahwa Ketepatan Pekerjaan Ketepatan Angka Ketepatan Hasil Sedangkan Bahasa manusia Adalah Makna Yang berkaitan Dengan makna Arti Daripada Kalimat Atau kata Tersebut Seperti itu Kemudian Hal penting lainnya Adalah Logika Fazi Dikembangkan Berbasis Pada Bahasa Alamiah Atau Bahasa Manusia Nah Dengan Adanya Variable Linguistik Itu menandakan Bahwa Logika Fazi Dikembangkan Dengan Menggunakan Bahasa Alamiah Atau Bahasa Manusia Seperti itu Sehingga Dengan Pengembangan Bahasa Alamiah Atau Bahasa Manusia Maka Setiap Orang Yang Mau Belajar Tidak Akan Kesulitan Dalam Menerapkan Logika Fazi Nantinya Nah Kita Lihat Antara Precision And Significance In The Real World Artinya Perbedaan Antara Precision Presisi Dan Signifikan Tadi Kalau Presisi Adalah Bahasa Mesin Nah Kita Lihat Disini Gambar Yang Di Sebelah Kiri Gambar Yang Di Sebelah Kiri Ini Nah Sedua Orang Dimana Satu Orang Yang Di Sebelah Kiri Itu Menyatakan Sebuah Presisi Angka Bahwa Di Atas Orang Yang Di Sebelah Kanan Itu Ada Beban Masa Seperti Itu Nah Ini Namanya Presisi Karena Terkait Dengan Angka Angka Ketepatan Nilai Nah Kemudian Pada Gambar Yang Di Sebelah Kanan Juga Ada Dua Orang Orang Yang Pertama Itu Berseru Atau Menyerukan Kepada Orang Yang Kedua Di Sebelah Kanannya Hati Hati Lihat Ada Di Atasmu Kira Kira Seperti Itu Jadi Itu Terkait Makna Jadi Tidak Perlu Dia Mengatakan Itu Beban Sekian Kilogram Jadi Tidak Perlu Karena Ini Adalah Bahasa Alam Bahasa Manusia Atau Signifikans Terkait Dengan Signifikans Contoh Masalah Ketidakpastian Contoh Yang Pertama Adalah Seseorang Disebut Tinggi Jika Tinggi Badannya Melebihi 170 cm Jadi Jika Tinggi Badannya Melebihi 170 cm Maka Seseorang Disebut Tinggi Ini Contoh Ketidakpastian Jadi Bila Budi Memiliki Tinggi Badan 169,9 cm Atau Kurang 0,1 cm Dan Ali Memiliki Tinggi Badan 165 cm Atau Jauh Kurangnya Sekitar 5 cm Apakah Mereka Dikategorikan Tinggi Nah Kalau Kita Lihat Tadi Kalau Kita Lihat Itu Tidak Tinggi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Acuan Aturan Yang Tadi Kalimat Yang Pertama Kita Lihat Namun Menurut Persepsi Manusia Seseorang Yang Tinggi Badannya Sekitar 170 cm Bisa Disebutkan Ya Agak Tinggi Kira-kira Seperti itu Ini Disebutkan Disebutkan Ataunya Tidak ada Jadi Bisa Disebutkan Agak Tinggi Nah Kalau Persepsi Manusia Seperti itu Contoh Yang Kedua Kecepatan Lambat Jadi Katakanlah Istilah Dari Kecepatan Itu Disebut Lambat Kira-kira Seperti Jadi Kita Menggunakan Kecepatan Lambat Istilah Lambat Didefinisikan Apabila Kecepatan Itu Di bawah 25 Kilometer Per jam Mobil Dengan Kecepatan 25,01 Kilometer Per jam Dan Sepeda Dengan Kecepatan 24,9 Kilometer Per jam Dapatkah Disebut Lambat Nah Seperti Kalau kita Lihat Kita Mati Tadi 25,01 Dan 24,9 25,01 Sudah Sudah Melebihi Dari Apa yang Disyaratkan Tadi Lambat Kalau sudah Melebihi Berarti Seharusnya Ini sudah Dianggap Cepat Padahal Kalau Persepsi Kita Persepsi Manusia Ini Tidak Terlalu Signifikan Seperti Itu Demikian Juga Dengan 24,9 24,9 Itu Masih Masuk Ke 25 Ini Kira-kira Seperti Itu Namun Perbedaan Angka Atau Nilai Maka Tentunya Ini Akan Berpengaruh Seperti Itu Akan Tidak Dimasukkan Yang Termasuk Yang 25,01 Ini Tidak Dimasukkan Kedalam Kelompok Lambat Seperti Jadi Manusia Mungkin Mengkategorikan Kendaraan Dengan Kecepatan 25,0 Kilometer Perjam Itu Agak Pelan Atau Agak Lambat Seperti Itu Kemudian Pada Kedua Kasus Diatas Ketidakpastian Disebabkan Oleh Pengertian Agak Jadi Kalau ada Kata Agak Kurang Lebih Sedikit Hampir Dan Sebagainya Yang mirip Nilai Atau Maknanya Itulah Yang Kita Sebutkan Dengan Ketidakpastian Jadi Kata Ketidakpastian Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Kira-kira Juga Termasuk Ketidakpastian Seperti Itu Kemudian Kemudian Contoh Yang Kedua Kecepatan Kecepatan Lambat Didefinisikan Sorry Kita lanjutkan Jadi Logika Faji Itu Seperti Apa Kan Kira-kira Seperti Jadi Logika Faji Adalah Suatu Teknik Untuk Memetakan Suatu Ruang Input Ke Suatu Ruang Output Jadi Ada Ruang Input Ada Ruang Output Seperti Itu Kemudian Antara Input Dan Output Terdapat Suatu Kotak Hitam Yang Harus Memetakan Input Ke Output Yang Sesuai Sesuai Disini Tentunya Adalah Yang Jawaban Terbaik Kira-kira Seperti Itu Berikut Diberikan Diagram Kerja Logika Faji Nah Ini Jadi Ini Ada Ruang Input Berisi Variable Input Kemudian Yang Akan Dituju Atau Dicari Adalah Ruang Output Yaitu Variable Output Nanti Ada Kotak Hitam Disini Tentunya Disini Adalah Bagaimana Proses Daripada Faji Itu Sendiri Atau Logika Faji Itu Sendiri Nanti Banyak Akan Kita Pelajari Pada Pertemuan Berikutnya Apa Saja Yang Ada Dalam Kotak Hitam Ini Contoh Penerapan Logika Faji Tahun 1990 Pertama Kali Mesin Cuci Dengan Logika Faji Di Jepang Yaitu Masusita Electric Industrial Company Mereka Sudah Menciptakan Atau Menghasilkan Satu Mesin Cuci Dengan Teknologi Faji Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Jadi Mesin Ini Akan Menyesuaikan Putaran Mesin Putaran Cuci Sesuai Dengan Kadar Kotor Atau Tingkat Kekotoran Dari Pakaian Yang Ada Di Dalam Mesin Cuci Tersebut Kemudian Sistem Faji Digunakan Untuk Menentukan Putaran Yang Tepat Secara Otomatis Kita Lanjutkan Input Yang Digunakan Adalah Seberapa Kotor Jenis Kotoran Banyaknya Yang Dicuci Nah Seperti Ini Menggunakan Sensor Optik Mengeluarkan Cahaya Ke Air Dan Mengukur Bagaimana Cahaya Tersebut Sampai Ke Ujung Lainnya Makin Kotor Maka Sinar Yang Sampai Makin Redup Sistem Juga Mampu Menentukan Jenis Kotoran Tersebut Apakah Daki Atau Minyak Seperti Itu Nah Berikutnya Adalah Kita Akan Berbicara Tentang Himpunan Faji Jadi Landasan Pengembangan Logika Faji Adalah Teori Himpunan Faji Teori Himpunan Faji Di Dalam Himpunan Klasik Atau Himpunan Tegas Atau Himpunan Kris Keanggotaan Suatu Unsur Dalam Himpunan Dinyatakan Secara Tegas Apakah Anggota Himpunan Atau Bukan Anggota Himpunan Jadi Hanya Dua Itu Saja Di Dalam Himpunan Klasik Anggota Himpunan Atau Bukan Anggota Himpunan Seperti Itu Kemudian Bila Diberikan Himpunan A Maka Unsur X Adalah Anggota Himpunan Jika X Ada Atau Terdefinisi Di Dalam A Ada Di Dalam A Atau Terdefinisi Di Dalam A Nah Contoh Kita Lihat Himpunan A Adalah Himpunan Yang Anggotanya 1 3 5 7 9 Dan 11 Maka 7 Adalah Anggota A Atau Elemen A Karena 7 Ada Di Dalam Himpunan A Itu Tetapi 4 Adalah Bukan Elemen A Atau Bukan Anggota A Karena 4 Tidak Berada Di Dalam Himpunan A Seperti Itu Contoh Lain Misalnya Variable Umur Dibagi Menjadi Tiga Kategori Yaitu Muda Apabila Umurnya Kurang Dari 35 Tahun Parobaya Apabila Umurnya Berada Dari 35 Tahun Sampai 55 Tahun Jadi Ada Sama Dengannya Ini Berarti Ini Ikut Dari Bukan Antara Dari Kalau Sama Sama Dengannya Tidak Ada Baru Disebut Antara Tapi Karena Ini Ada Sama Dengannya Dari Jadi Parobaya Itu Didefinisikan Apabila Umurnya Dari 35 Sampai 55 Jadi Ikut Ya 35 Ikut 55 Ikut Sedangkan Tua Didefinisikan Apabila Umurnya Lebih Dari 55 Tahun Kemudian Nilaikan Gotan Secara Grafis Misalnya Himpunan Muda Parobaya Tua Dapat Ditunjukkan Seperti Ini Kita Lihat Ada Tiga Karena Tadi Himpunannya Ada Tiga Himpunan Muda Tadi Kita Sebutkan Di Atas Kurang Dari 35 Tahun Kurang Dari 35 Tahun Berarti 35 Tidak Ikut Ke Himpunan Muda Makanya Disini Dibuat Seperti Ini Jadi 35 Itu Tidak Ikut Jadi Sebenarnya Ini 35 Tidak Ikut Harusnya Ditandai Dengan Tanda Lingkaran Kosong Artinya Tidak Ikut Seperti Ini Ada Lingkaran Kosong Kemudian Parobaya Itu Parobaya Dari Artinya 35 Ikut Dan Sampai 55 Ikut Maka Disini Kalau Kita Buat Lingkaran Harus Penuh Tertutup Jadi Ini Ada Seperti Ikut Demikian Juga Dengan Himpunan Tua Artinya Karena Lebih Besar Artinya Mu Mudah X Artinya Adalah X Itu Umur 34 Maka Kalau kita Cocokkan Apakah 34 Masuk Menjadi Anggota Atau Tidak Terhadap Himpunan Mudah Seperti Itu Maksudnya Jadi Mu Mudah X X X Nya Tadi 34 Karena Ya Berada Di Antara 0 Dan 35 Maka Mu Mudah X Sama Dengan 1 Artinya Anggota Jika X Sama Dengan 35 5 Nah Kita Perhatikan Tadi Syaratnya Adalah Untuk Muda Itu Kurang Dari 35 Tahun Sedangkan Disini 35 35 Artinya Sudah Lebih Lewat Melewati Maka Akan Dapat Dituliskan Mu Mudah X X Disini Adalah 35 5 Jadi 35 5 Apabila Kita Tinjau Kita Lihat Pada Himpunan Mudah Itu Maksudnya Seperti Itu Maksudnya Disini Maka Nilainya Sama Dengan 0 Artinya Tidak Masuk Anggota Mudah Berarti Tidak Mudah Nah Seperti Itu Seperti Itu Kita Lanjutkan Fungsi Karakteristik Dilambangkan Dengan X Jadi Pada Himpunan Itu Fungsi Karakteristik Dilambangkan Dengan X Kemudian Mendefinisikan Apakah Suatu unsur Dari Semesta Pembicaraan Merupakan Anggota Suatu Himpunan Atau Bukan Seperti Tentunya Jadi 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 Di dalam Kita Belajar Himpunan Tentunya Nanti akan Didefinisikan Apakah Suatu Unsur Atau Elemen Itu Masuk Anggota Atau Bukan Seperti Itu Nah Dituliskan Seperti Ini Dituliskan Dengan Fungsi Seperti Ini X A Ini Tadi Adalah Dilambangkan Dengan X Sebagai Fungsi Karakteristik X A Dari Elemen X Sama Dengan 1 Atau Akan Bernilai 1 Jika X Tersebut Adalah Elemen Dari Himpunan A Dan Akan Bernilai 0 Apabila X Tersebut Bukan Elemen A Jadi Kalau Suatu Elemen Berada Di Dalam Himpunan Maka Nilainya Akan 1 Atau True Seperti Itu Sebaliknya Apabila Suatu Elemen Tidak Berada Di Luar Himpunan Maka Nilainya 0 Atau False Seperti itu Nah Seperti ini Kita lihat Contoh yang ketiga Misalnya X adalah Himpunan Yang anggotanya Adalah 1 2 3 4 5 6 Dan Diketahui A adalah Subset Dari X Artinya Himpunan A semuanya Ada di dalam X Jadi itu Subset Yang dalam Hal ini Kita lihat Di sini Himpunan A itu Sendiri Adalah Anggota Anggotanya 1 2 Dan 5 Maka Kita Menyatakan A Sebagai Kalau kita Mau Memasangkan Atau Melihat Meninjau Himpunan A itu Terhadap Himpunan X Maka Bisa kita Katakan Di sini Kita mulai Dari Elemen 1 Yang pada Himpunan A 1 Apakah Ada Di dalam X Ada Berarti Nilainya Tadi True Atau 1 Ingat Berarti Kalau saya Pasangkan Atau Buat Pasangan Maka 1,1 1 1 Ini Adalah Yang depan Adalah Elemen Yang ini Ada 1 Di sana Apakah Itu Satu Itu Ada Di dalam X Yes Maka True Nah ini Nilai Satu Yang di belakang Ini adalah True Atau Satu Yang ini Tadi Yang ada Pada Fungsi Yang tadi Nah kemudian Kita lihat Elemen Yang kedua 2 Kita Lihat Di Himpunan X Apakah 2 Yang ada Di A Juga ada Di X Ada Berarti True Lagi Berarti Di sini Pasangannya Adalah 2,1 Nah ini Satunya Tadi Kalau ada Dia di dalam Jadi 2,1 Atau 2 True 3 3 Apakah ada Tidak ada Nah artinya Kalau kita lihat Di sini Tidak ada Di sini 3 Maka 3 Adalah False 0 Tidak ada 4 4 Juga demikian False 5 Ada Maka True Jadi 1 1 Nilainya 1 5 1 Kenapa 5 ada Di sini Ada juga Di X Kemudian 6 Tidak ada Di A Jadi False 6,0 Nah demikian Kalau kita Menyusun Dengan Menggunakan Pasangan Berurutan Artinya Elemennya Di depan Kemudian Nilai Kebenarannya Di belakang Ya Seperti itu Oke Kita lanjutkan Sekarang Didefinisikan V Adalah Himpunan Kecepatan Lambat Dimana V Diberikan Nilainya Kurang atau Sama dengan 25 km Per jam Jadi Ada Kita definisikan Suatu himpunan V Itu sebagai Dengan bahasanya Himpunan Lambat Kira-kira Seperti itu Dan Nilai Kecepatan V Itu adalah Kurang Atau Sama dengan 25 km Per jam Itu nilainya Kita lihat Disini Apabila Nilai Nilai Suatu V Apabila Nilai Suatu V Itu 25,01 Kilometer Per jam Apakah Termasuk Kedalam Himpunan Kecepatan Lambat Yang sudah Definisikan Di atas Tadi Nah Jawabannya Tentunya Tidak Kalau kita Menggunakan Himpunan Tegas Seperti itu Kemudian Berdasarkan Konsep Pada Himpunan Tegas Itu sudah Pasti Bukan Elemen Atau Tidak Termasuk Kedalam Himpunan V Di sini Sehingga Disebutkan Di sini 25,01 Kilometer Per jam Bukan Elemen V Namun Menurut Himpunan Fazi Karena Kita Akan Melakukan Pendekatan Fazi 25,01 Kilometer Per jam Itu Tidak Akan Ditolak Dari Himpunan V Namun Derajat Keanggotaannya Nilai Kedekatannya Derajat Keanggotaannya Atau nilai Keanggotaannya Yang dilihat Apakah Makin Menjauh Seperti itu Nah Biasanya Kalau nilai Itu Sedikit Berbeda Atau Berbeda Dengan Nilai Yang Ada Katakanlah Yang di Himpunan Acu Himpunan Sebagai Acuan Maka Nanti Nilainya Akan Turun Atau Derajat Keanggotaannya Akan Sedikit Turun Nah Kira-kira Seperti itu Kalau di Himpunan Fazi Kemudian Perlu diketahui Pada teori Himpunan Fazi Keanggotaan Suatu Elemen Di dalam Himpunan Dinyatakan Dengan Derajat Keanggotaan Nah Ini tadi Kita sudah Jelaskan Tadi Di Depan Jadi Bagaimana Cara Untuk Mengidentifikasi Suatu Anggota Terhadap Himpunannya Nah Ini Dengan Menggunakan Derajat Keanggotaan Atau Bahasa Inggrisnya Adalah Membership Values Nah Seperti itu Yang Nilainya Terletak Di Dalam Selang Dari Nol Sampai Satu Dari Nol Sampai Atau Hingga Satu Ingat ya Ini Selangnya Selang Tertutup Selang Tertutup Tadi sudah Saya jelaskan Selang Tertutup Itu Digunakan Tanda Kurung Siku Seperti ini Tanda Kurung Siku Artinya Nol itu Ikut Dan Satu juga Ikut Jadi Rentang Nilai Dari Nol Cara Membacanya Rentang Nilai Dari Nol Hingga Atau Sampai Satu Karena Nol Dan Satu Ikut Dan Berjuta Juta Nilai Yang Ada Di Antara Nol Dan Satu Seperti Itu Maksudnya Kemudian Derajat Keanggotaan Diperoleh Dengan Menggunakan Fungsi Keanggotaan Jadi Nanti Untuk Menentukan Atau Mendapatkan Nilai Keanggotaan Itu Akan Dipakai Fungsi Keanggotaan Ya Fungsi Keanggotaan Nah Biasanya Simbol Dari Nilai Keanggotaan Simbol Dari Nilai Keanggotaan Seperti Ini Mu A Memetakan X Ke Nilai Nilai Ya Itu Tadi Selang Tertutup Dari Nol Sampai Satu Jadi Seperti Ini Nanti Nilai Keanggotaan Itu Kalau Kita Buatkan Dalam Bentuk Fungsi Pemetaan Mu A Mu A Atau Nilai Keanggotaan Itu Akan Memetakan X Ke Satu Selang Tertutup Yang Nilainya Dari Nol Sampai Satu Bandingkan Fungsi Keanggotaan Pada Teori Himpunan Tegas Artinya Kalau kita Membandingkan Dengan Himpunan Tegas Himpunan Tegas Itu Hanya Nol Dan Satu Sehingga Dituliskan Seperti Ini X A Akan Memetakan X Ke Himpunan Yang Nilainya Adalah Nol Atau Satu Himpunan Himpunan Yang nilainya Hanya Dua Nol Atau Satu Jadi Berbeda Dengan Yang di Atas Tadi Ingat Ya Anda Perlu Mengamati Melihat Simbol 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 Ini Tadi Pada Himpunan Faji Ya Maka Tadi Dituliskan Dengan Menggunakan Interval Atau Selang Tertutup Dengan Tanda Siku Ya Perhatikan ya Artinya Ini nilainya Dari Nol Sampai Satu Jadi Nol Ikut Satu Ikut Dan Jutaan Nilai Berada Diantara Nol Dan Satu Juga Seperti Itu Sedangkan Pada Himpunan Tegas Ya Ini Nilainya Diberikan Dalam Bentuk Himpunan Yang Simbolnya Kurung Kurawal Yaitu Elemennya Nol Atau Satu Jadi Hanya Dua Itu Tidak Ada Diantara Diantara Ya Seperti Itu Maksudnya Arti Nilai Dari Derajat Kangkotaan Ya Kita Lihat Disini Jadi Jika Mu Ax Anggaplah Ax Itu Komponen Suatu Elemen Jadi Jika Suatu Elemen Itu Mempunyai Nilai Kangkotaan Terhadap Himpunan A Itu Satu Nilainya Satu Maka Ax Adalah Pasti Atau Dipastikan Sebagai Anggota Himpunan A Ya Seperti Itu Kalau Nilainya Satu Kemudian Sebaliknya Jika Ada Elemen Ax Itu Ya Nilai Kangkotaannya Terhadap Himpunan A Itu Adalah Bernilai Nol Maka Ax Dipastikan Juga Bukan Anggota Himpunan A Ya Jadi Kalau Satu Itu Pasti Anggota Sedangkan Kalau Nol Pasti Bukan Anggota Nah Kemudian Bagaimana Jika Elemen X Tersebut Nilai Nilainya Ya Atau Nilai Kangkotaannya Terhadap Himpunan A Itu Mu Mu Itu Anggaplah Berada Di Antara Seperti Itu Ini Didefinisikan Sebagai Nilai Yang Berada Di Antara Nol Dan Satu Ini Kenapa Saya Sebutkan Antara Karena Sambadengannya Tidak Ada Berarti Berada Di Antara Maka X Adalah Anggota Himpunan A Dengan Derajat Keanggotaan Sebesar Mu Atau Nilainya Berada Di Antara Nol Dan Satu Ya Seperti Itu Kemudian Bagaimana Bagaimana Menuliskan Himpunan Fazi Ya Ini Juga Sangat Penting Bagi Anda Cara Yang Pertama Adalah Sebagai Himpunan Pasangan Berurut Tadi Sudah Ada Di Atas Yaitu Elemen Dengan Nilai Nilai Keanggotaannya Tadi Sudah Ada 1,1 2,1 4,0 Nah Ini Kira-kira Seperti Itu Jadi Dengan Cara Menulis Seperti Ini Pasangan Berurut Anggaplah Sebuah Himpunan A Sama Dengan Ya Sebuah Himpunan Yang Anggotanya Dinyatakan Dengan Pasangan Berurut X1 Koma Mu A X1 Jadi X1 Itu Adalah Elemen Mu A X1 Itu Adalah Nilai Keanggotaannya Ya Seperti itu Demikian Juga X2 Koma Mu A X2 Jadi Elemen X2 Koma Berapa Besar Nilai Keanggotaannya Demikian Seterusnya Sampai Xn Mu Axn Misalkan Terdapat Himpunan X Dan A Dimana Kita Lihat Disini X Adalah Himpunan Sepertinya Ini Transportasi Transportasi Beca Sepeda Motor Mobil Kodok Atau VW Mobil Kijang Mobil Carry Ini Himpunan X Kemudian Himpunan A Adalah Himpunan Kendaraan Yang Nyaman Dipakai Berpergian Jauh Oleh Keluarga Keluarga Yaitu Disini Adalah Ayah Ibu Dan Empat Orang Anak Berarti Ada 6 Ada 6 Anggota Keluarga Nah Seperti Itu Kemudian Jika Didefinisikan Bahwa X1 Itu Adalah Beca Mu Satunya Mu X1 Maksud Saya Mu Ax1 Sama Dengan 0 Nah Tadi Apa Jadi Kalau Kita Membandingkan Atau Membuat Semacam Hubungan Antara Himpunan X Atau Kendaraan Dengan Pemakainya Yaitu Himpunan A Dengan Anggota Ada 6 Anggota Keluarga Maka Beca Itu X1 Sebagai Beca Yaitu Nilai Anggotanya 0 Kenapa Demikian Karena Beca Biasanya 2 Orang 2 Orang Sudah 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 Sangat Pas Tapi Kalau 6 Orang Sudah Tidak Pas Lagi Sudah Sangat Tidak Nyaman Jadi Nilainya 0 Seperti Itu Kemudian X2 Sepeda Motor Sepeda Motor Itu Memang Adalah Suatu Kendaraan Yang Mempunyai Mesin Tapi Tapi Kalau Seandainya Disandingkan Sepeda Motor Untuk Membawa 6 Orang Itu Sangat Kurang Tepat Atau Kurang Nyaman Tapi Nilainya Sudah Mulai Meningkat Artinya Nilai Anggotanya 0,1 Demikian Juga X3 Mobil Kodok Mobil Kodok X3 Maka Mu A X3 Kalau Dipakai Oleh Anggota Keluarga Yang 6 Orang Ini Maka Nilainya 0,5 Nah Kenapa Demikian 0,5 Karena Mobil Kodok Itu Muatnya Mungkin 4 Sudah 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 Sangat Nyaman Tapi Lebih Dari Situ Sudah Kurang Nyaman Seperti Itu Ya Nah Kemudian X4 X4 Mobil Kijang Nah Ini dia Mobil Kijang Maka Mu A X4 Itu Sama Dengan 1,0 Atau Nilainya 1 Artinya Sangat Nyaman Jadi Tepat Sekali Kira-kira Seperti Itu Kenapa Demikian Karena Mobil Kijang Ya Isinya 6 orang Ya Tepat Sangat Nyaman Begitu Ya 6 Ya Mungkin Bisa Sampai 7 8 Tapi Kurang Sudah Kurang Nyaman Tapi Kalau 6 Sangat Tepat Kemudian X5 Mobil Keri Ya Maka Nilai Kanggota Ini Adalah 0,8 Mobil Keri Itu Mungkin 4 Orang Juga Atau 5 5 Seperti Itu Ya Termasuk Tapi Sudah Lumayan Dibandingkan Dengan Motor Tadi Atau VW Tadi Nah VW Kan Memang Sangat Kurang Nyaman Kemudian Kalau Keri Sudah Lumayan Nyamannya Kira-kira Seperti Maka Dalam Himpunan Fazi Dapat Dituliskan Beca 0 Jadi Himpunan A Maksudnya Disini Himpunan A Dapat Dituliskan Dengan Pasangan Berurut Beca 0 Kenapa Beca Itu Sangat Tidak Nyaman Sepeda Motor 0 1 Kemudian Mobil Kodok 0 0 5 Mobil Kijang 0 5 Mobil Carry 0 5 Nah Seperti itu Bagaimana caranya Kita menuliskan Dengan Menggunakan Cara Pasangan Berurut Kemudian Cara yang kedua Adalah dengan Menyebutkan Fungsi Keanggotaan Cara ini Digunakan Bila Anggota Himpunan Fazi Bernilai Continue Atau Real Nah kita Lihat disini Pemisalan X adalah Himpunan Bilangan Asli Kurang Dari 11 X adalah Himpunan Bilangan Asli Kurang Dari 11 Nah Kalau anda Misalnya Mengingat Teori Himpunan Waktu anda Belajar Di SMA SMP Maka Bilangan Asli Adalah Bilangan Yang dimulai Dari 1 2 Dan seterusnya Tetapi disini Ada batasannya Ada dibatasi Yaitu Kurang dari 11 Nah Maka Kalau dituliskan Kira-kira Seperti ini Kalau dituliskan X Adalah Suatu Himpunan Dimana Elemennya X Dimana X Adalah Lebih besar Atau sama Dengan 1 Dan Lebih kecil Kurang Dari 10 Kenapa demikian Karena tadi Kurang dari 11 11 Tidak Ikut Artinya Bilangan Asli Kurang dari 11 Adalah 1 2 3 Sampai 10 Nah Seperti ini Cara Menuliskan Untuk Cara yang Kedua Seperti itu Oke Jadi Kita lanjutkan Nah Sekarang Kita Masuki Contoh Yang Ketujuh Misalkan Variable Umur Dibagi Menjadi Tiga Kategori Yaitu Kategorinya Adalah Muda Umur 30 Kurang dari 35 tahun Jadi Di bawah 35 tahun Kemudian Parobaya Umur Antara Bukan Antara Tapi Dari Karena Ada Sama Dengannya Jadi Umur Dari 35 Tahun Sampai 55 Tahun Juga Karena Ada Sama Dengannya Kemudian Tua Ya Umur Di atas 55 tahun Nah Nilai Keanggotaan Secara Grafis Himpunan Muda Parobaya Dan Tua Dapat Ditunjukkan Seperti Berikut Ini Nah Ini Dia Jadi Untuk Himpunan Muda Tadi Adalah Umurnya Di bawah 35 Berarti Dari Nol Atau Mulai Mulai Lahir Sampai Umur Hampir Atau Kurang Dari 35 Jadi Itu 35 Nya Ada Ikut Karena Lebih Kecil Dari Nah Seperti Ini Dia Jadi Ini Umurnya Kemudian Nilai Daripada Apa Namanya Faji Itu Sendiri Tentunya Dari Nol Sampai Satu Kemudian Untuk Himpunan Himpunan Apa Himpunan Parobaya Itu Umurnya Ya Atau Usianya Dari 35 Kalau Dari Berarti Ada Ikut Sama Dengan Jadi Dari 35 Sampai 55 Ada Sama Dengannya Jadi Ini Parobaya Dan Nilai Daripada Fungsi Kengkotaannya Dari Nol Sampai Satu Juga Demikian Juga Dengan Himpunan Tua Itu Karena Tadi Lebih Besar Dari 55 Maka Ini Kita Buat Seperti Ini Untuk Himpunan Jadi Secara Grafisnya Itu Di Atas 55 Jadi 55 Nggak Ikut Jadi 56 57 Dan Seterusnya Nah Seperti Ini Jadi Perlus Juga Saya Jelaskan Untuk Logika Fazi Itu X X Sumbu X Sumbu X Itu Adalah Nilai Daripada Variable Yang Sedang Kita Amati Sedangkan Sumbu Y Atau Mu X Ini Sumbu Y Ini Atau Mu X Itu Adalah Nilai Daripada Fungsi Itu Sendiri Jadi Kalau Tadi Sumbu X Adalah Domainnya Atau Katakanlah Misalnya Usia Ukuran Usia Itu Yang Akan Kita Amati Variable Sedangkan Sumbu Y Adalah Nilai Daripada Fungsi Keanggotaannya Atau Membership Nah Kita Lihat Jadi Jika X Adalah Sama Dengan 34 Tahun Anggaplah Misalnya Ada Si X Usianya 34 Tahun Maka Kalau Kita Lihat Pada Himpunan Usia Muda Pada Himpunan Usia Muda Maka Mu Muda X Artinya Nilai Kanggotaan Daripada X Pada Himpunan Muda Jadi Cara Membecah Seperti Itu Jadi Nilai Kanggotaan Daripada X Pada Himpunan Muda Sama Dengan 1 Kenapa 1 Karena 34 Jelas Di Bawah Dari 35 Tadi Himpunan Muda Usia Muda Itu Di Bawah 35 Jadi 34 Masuk Di Dalam Kemudian Jika X Sama Dengan 35 5 Tahun Maka Mu Muda X Atau Nilai Kanggotaan X Pada Himpunan Muda Itu Sama Dengan 0 Kenapa Demikian Karena 35 5 Itu Sudah Lebih Dari 30 35 Tahun Sudah Lebih Jadi Sudah Lebih Dari 35 Tahun Artinya Sudah Berada Di Antara 35 Dan 55 Atau Di Parobaya Nah Karena Yang Dilihat Adalah Himpunan Muda Maka Nilainya Tentunya 0 Kenapa Himpunan Muda Hanya Hanya Di Bawah 35 Tidak Di Atas 35 Seperti Jadi Tidak Muda Lagi Kira 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 Seperti Itu Nah Kita Lihat Inilah Kalau Kita Mau Pakai Himpunan Fazi Himpunan Fazi Kalau Seandainya Tadi Desain Yang Di Depan Tadi Atau Secara Grafis Yang Ini Tadi Kita Buat Dalam Bentuk Fazi Maka Kira Kira Usia Umur Atau Domainnya Nah Variable Yang Akan Kita Cari Sedangkan Sumbu Y Mu X Adalah Nilai Daripada Fungsinya Atau Nilai Kangkotaannya Nah Kita Lihat Disini Tadi Dikatakan Bahwa Usia Muda Kurang Dari 35 Atau 35 Kekiri Jadi 35 Tidak Ikut Nah Namun Disini Kalau Seandainya Kita Mendesain Sebuah Fazi Set Atau Himpunan Fazi Maka Muda Itu Atau Himpunan Muda Itu Pun Tidak Semuanya Tidak Semuanya Kita Katakan Dalam Mempunyai Nilai Yang Mempunyai Nilai Satu Atau Mendekati Satu Tapi Mulai Dari 25 Kalau Kita Mendesain Seperti Itu Artinya 25 Kebawah Jadi Dari Umur 25 Sampai 0 Itu Kita Anggap Memang Benar Benar Mudah Itu Maksudnya Jadi Antara 25 Sampai 35 Itu Kita Anggap Mudah Tapi Tidak Terlalu Mudah Lagi Kira Kira Seperti Itu Namun Kita Masukkan Tetap Kedalam Himpunan Mudah Seperti Itu Kemudian Tadi Parobaya Adalah 35 Sampai 55 Ini 55 Jadi 35 Sampai 55 Nah Jadi Ini Juga Seperti Itu Nah Jadi Dari Umur 35 Sampai 55 Kita Buat Sebagai Himpunan Parobaya Nah Kemudian Umur 55 Ke Atas Ya Itu Kita Buat Sebagai Himpunan Tua Disini Juga Bisa Kita Katakan Kalau Himpunan Tua Benar-benar Dikatakan Sudah Tua Dan Bernilai Satu Ya Bernilai Satu Ini Dia Apabila Umur Seseorang Sudah 65 Tahun Ya 65 Tahun Itu Sudah Sudah Bernilai Satu Jadi Sudah Memang Benar-benar Dia Tua Kira-kira Seperti Kemudian Ini Disebut Kalau Kalau Kita Lihat Grafiknya Ini Ya Maka Ini Disebut Fungsi Keanggotaan Nah Ini Nanti Akan Kita Pelajari Pada Pertemuan Berikutnya Bagaimana Mendesain Fungsi Keanggotaan Nanti Ada Beberapa Jenis Fungsi Keanggotaan Menurut Katakanlah Bentuknya Ada Yang Linear Naik Linear Turun Dan Seterusnya Nanti Kita Kita Pelajari Nah Kita Lihat Disini Jadi Tadi Kalau Seandainya Yang Pertama Tadi Yang Ini Kita Selesaikan Dengan Menggunakan Logika Biasa Atau Logika Klasik Maka Yang Ini Sekarang Kita Selesaikan Dengan Menggunakan Logika Fazi Maka Jika Umur X Sama Dengan 40 Tahun Nah Kita Lihat 40 Tahun Itu Bisakah Kita Masukkan Kita Hitung Nilainya Nilai Ke Himpunan Muda Bisakah Kita Hitung Ke Parubaya Bisakah Kita Hitung Ke Tua Bisa Jadi Tiga Tiganya Bisa Jadi Yang Menentukan Nanti Apa Nilai Keanggotaannya Seberapa Jauh Seberapa Dekat Itu Yang Akan Dicari Nah Kita Lihat Disini Jadi 40 Tahun Jadi Dapat Dicari Mu Muda X Jadi Nilai Keanggotaan Dari X Pada Himpunan Muda Adalah 0,25 Anggaplah Nanti Nanti Ini Bisa Kita Cari Kalau Kita Sudah Pada Topik Untuk Membuat Fungsi Kanggotaan Ini Bisa Kita Cari Tapi Untuk Sementara Ini Diberikan Seperti Itu Dulu Jadi 0,25 Jadi Jika X Sama Dengan 40 Maka Mu Muda X Adalah 0,25 Artinya Umur 40 Pada Himpunan Muda Itu Sudah Semakin Jauh Atau Kecil Nilainya Kemudian Mu Parubaya X Tadi Masih Tetap Umur 40 Nilainya 0,50 Ini Berarti Sudah Lebih Besar Nilainya Kemudian Mu 2 X Mu 2 X Sama Dengan 0 Mana Yang Kita Lihat Disini Yang Paling Besar Nilainya Yang Paling Besar Nilainya Adalah 0,5 Artinya Apa Artinya Adalah Umur 40 Tahun Itu Lebih Cocok Dimasukkan Ke Himpunan Parubaya Nah Itu Dia Pendekatannya Seperti Itulah Pendekatan Fazilogic Nah Kita Lihat Lagi Satu Lagi Jika X Sama Dengan 50 Maka Mu Muda X Adalah Sama Dengan 0 Ini Artinya Bahwa Umur 50 Kalau Kita Hitung Nilai Kangkota Nelainya Nelainya Artinya Jauh Sekali Dan Tidak Masuk Sebenarnya Kemudian Mu Parubaya X Artinya Kalau 50 Tahun Itu Kita Cari Nilai Kangkota Nelainya Pada Himpunan Parubaya Yang Di Tengah Ini Maka Nilainya 0,50 0,5 Dan Demikian Juga Jika Mu Tua X Nilainya 0,25 Sama Dengan Yang Tadi Pertanyaannya Adalah Manakah Nilai Yang Paling Besar Nilai Yang Paling Besar Adalah 0,5 Artinya Bahwa Umur 50 Sangat Tepat Dimasukkan Ke Himpunan Parubaya Jadi Seperti Itu Jadi Yang Dilihat Adalah Nilai Kangkota Nah Kita Lanjutkan Berikutnya Adalah Nah Ini Berikutnya Adalah Perbandingan Kripset Dan Fajiset Jadi Kita Harus Memahami Bagaimana Perbedaan Perbandingan Kripset Dan Fajiset Kripset Adalah Himpunan Tegas Atau Himpunan Klasik Sedangkan Fajiset Adalah Himpunan Fajih Nah Kita Lihat Pada Kripset Batas-batas Himpunan Tegas Artinya Pada Kripset Itu Jelas Kamu Anggota Atau Tidak Ini Anggota Atau Tidak Nah Seperti Itu Jadi Hanya Dua Itu Jadi Itu Yang Dimaksud Dengan Batas-batas Himpunan Tegas Nah Kita Lihat Disini Pada Gambar Di sebelah Kiri Ini Adalah Kripset Nah Kalau Kita Lihat X Ada Himpunan X Yang Paling Terluar Dan Himpunan A Ini Yang Lingkaran Di Tengah Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Himpunan A Itu Anggotanya Adalah A Elemen A Disini Seperti Itu Dan Bahwa Elemen B Bukan Anggota Atau Elemen Si A Jadi Disini Jelas Jadi Tegas Kemudian Kita Lihat Disini Untuk Fajiset Untuk Fajiset Juga Dengan Cara Yang Sama Dengan Himpunan Yang Sama Maka Jelas Dikatakan Disini Kita Melihat Himpunan A Nilai Daripada Elemen B Itu Akan Dicarik Nanti Seberapa Jauh Demikian Juga Dengan Nilai A Seperti Itu Perbedaan Daripada Kripset Atau Himpunan Tegas Dengan Himpunan Fazi Jadi Ada Konsep Yang Berbeda Dalam Menentukan Keanggotaan Jadi Yang Satu Menentukannya Dengan Ketegasan Anggota Atau Bukan Anggota Sedangkan Yang Fazi Yang Lain Fazi Set Yang Lain Itu Menentukan Keanggotaannya Berdasarkan Nilai Keanggotaannya Seperti itu Nah Nah Kita Lain Berarti Kripset B Bukan Elemen A Sedangkan Pada Fazi Set B Elemen A Dengan Nah Ini Jadi Bisa Kita Lihat Dengan Nilai Kenggotaan Sebesar Mu Kan Begitu Ya Nanti Yang Dilihat Seperti Ini Kalau B Nya Memang Nilai Kenggotaan Besar Terhadap Himpunan A Maka Lebih Cocok Dimasukkan Ke Himpunan A Seperti Itu Pertama Adalah Linguistik Penamaan Grup Yang Mewakili Kondisi Dengan Menggunakan Bahasa Alami Jadi Nanti Yang Dipakai Di Dalam Linguistik Ini Adalah Bahasa Bahasa Alami Bahasa Manusia Seperti Yang Sudah Kita Pelajari Di Depan Tadi Kemudian Kita Lihat Contoh Misalnya Panas Dingin Tua Muda Pelan Dan Seterusnya Ini Adalah Contoh Linguistik Dalam Bahasa Alami Karena Artinya Apa Dingin Artinya Apa Dari Seterusnya Nah Yang Kedua Adalah Numerik Jadi Selain Atribut Linguistik Faji Juga Mengenal Atau Harus Ada Atribut Numerik Yaitu Nilai Yang Menunjukkan Ukuran Variable Faji Nilai Yang Menunjukkan Ukuran Variable Faji Nah Kita Pokoknya Ini Adalah Numerik Nilai Nilai Yang Menunjukkan Ukuran Dari Suatu Variable Faji Kemudian Komponen Komponen Apa Saja Yang Ada Di Sistem Faji Ini Juga Harus Anda Pahami Dan Harus Dimengerti Karena Kalau Kita Belajar Faji Anda Tidak Menguasai Atau Tidak Memahami Komponen Komponen Faji Maka Tidak Akan Bisa Anda Menguasai Faji Secara Keseluruhan Yang Pertama Adalah Variable Faji Variable Faji Itu Yang Dipakai Untuk Menentukan Nilai Nilai Tadi Misalnya Umur Umurnya Tadi Adalah Di bawah 35 Umurnya 40 Umurnya 60 Dan Seterusnya Kemudian Kecepatan Kecepatan Misalnya Kecepatan 25 Kilometer Perjam 10 Kilometer Perjam 70 Kilometer Perjam Dan Seterusnya Demikian Juga Temperatur Temperatur Itu Misalnya 10 Derajat Celsius Dan Seterusnya Nah Kemudian Yang Penting Disini Yang Perlu Kita Pahami Bahwa Variable Faji Itu Dituliskan Dengan Huruf Kecil Tadi Saya Mungkin Sedikit Terlewatkan Bahwa Disini Linguistik Untuk Himpunan Faji Itu Biasanya Dituliskan Dengan Huruf Besar Misalnya Tadi Panas Dingin Dan Seterusnya Jadi Supaya Tahu Jadi Nama Himpunannya Itu Huruf Besar Sedangkan Variable Fajinya Huruf Kecil Seperti itu Kemudian Himpunan Faji Grup Yang Mewakili Kondisi Tertentu Dalam Suatu Variable Faji Contoh Variable Temperatur Air Air Faji Menjadi Tiga Himpunan Faji Misalnya Panas Dingin Sejuk Dan Seterusnya Kalau Misalnya Anda Mau Membuat Semacam Satu Himpunan Faji Terhadap Mahasiswa Berdasarkan IPK Maka Bisa Saja Kita Buat Menjadi Empat Itu Sangat Memuaskan Memuaskan Kurang Atau Cukup Baru Yang Terakhir Kurang Seperti itu Itu juga Bisa Seperti itu Kita Buat Jadi Masih Banyak Kemudian Kita Lanjutkan Semesta Pembicaraan Jadi Di dalam Himpunan Faji Juga Anda Harus Memahami Komponen Yang Ketiga Ini Semesta Pembicaraan Keseluruhan Nilai Yang Diperoleh Atau Yang Diperbolehkan Yang Diperbolehkan Untuk Dioperasikan Dengan Variable Faji Nah Kita Lihat Disini Contoh Semesta Pembicaraan Variable Umur Adalah Dari Ingat Ini adalah Interval Tertutup Dari Nol Sampai Tak Terhingga Artinya Apa Karena Umur Manusia Tidak Ada Batasan Berapa Paling Maksimal Makanya Disebutkan Disini Tak Terhingga Jadi Kalau Anda Mengatakan Tidak Ada Umur 200 Tahun Ya Siapa Tahu Tapi Kita Tidak 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 Bisa Menentukan Umur Orang Jadi Disini Nilai Akhir Dari Umur Itu Tidak Bisa Kita Tentukan Berapa Seperti Itu Kemudian Kemudian Domain Domain Keseluruhan Nilai Yang Diperbolehkan Untuk Dioperasikan Dalam Suatu Himpunan Fazi Kita Lihat Disini Contoh Dingin Jadi Kalau Anda Berbicara Atau Membuat Himpunan Fazi Untuk Dingin Maka Dingin Itu Bisa Anda Set Misalnya Nilainya Nilainya Dari Nol Sampai 15 Dari Nol Sampai 15 Jadi Nilainya Jadi Itulah Domainnya Seperti Kemudian Kalau Anda Membuat Misalnya Tadi Hangat Berapa Domain Yang Anda Buatkan Apakah 16 Sampai Sekian Sampai 20 Seperti Dan Seterusnya Kemudian Ada Muda Tadi Sudah Disebutkan Di Atas Muda Itu Tadi Dari Nol Sampai 35 Misalnya Anda Membuat Desain Domainnya Seperti Ini Kita Lanjutkan Kemudian Oh Ya Ini Materi Kita Sudah Selesai Maka Ini Adalah Evaluasi Pertama Nah Ini Anda Harus Memberikan Jawaban Disini Memberikan Latihan Memberikan Jawaban Dari Jadi Dari Evaluasi Pertama Materi Pertama Dari Logika Fazi Anda Silahkan Dijawab Ada Beberapa Soal Disini Ya Saya Rasa Seperti Itu Dulu Pertemuan Kita Hari Ini Dan Video Ini Saya Berharap Anda Mengulang Dan Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Supaya Supaya Anda Menguasai Ilmunya Secara Utuh Dan Tidak Ada Yang Tertinggal Konsep Konsep Itu Secara Utuh Jadi Tidak Ada Yang Tertinggal Atau Tidak Ada Yang Kosong Anda Silahkan Menonton Dari Awal Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Materi Ini Bermanfaat Terima Kasih